LG baru saja memperkenalkan smartphone baru pada ajang CES 2017, yaitu LG Stylo 3. Smartphone ini merupakan nama lain dari LG Stylus 3 yang terlebih dahulu diperkenalkan pada bulan Desember 2016. Namun untuk pasar Amerika, Stylus 3 akan dipasarkan dengan nama LG Stylo 3. Sesuai namanya, smartphone ini dilengkapi fitur Stylus Pen yang nantinya akan mempermudah penggunanya ketika menulis, menggambar, ataupun membuka aplikasi. Stylus Pen tersebut sangat akurat dan bisa disejajarkan dengan Stylus Pen milik Galaxy Note 7. Pabila Samsung Galaxy Note 7 dipasarkan untuk mengisi segmen premium, maka LG Stylo 3 ditujukan untuk segmen menengah ke bawah. Alhasil dapur pacunya tergolong standar, karena ditenagai chipset Mediatek MT6750 yang berpadu dengan prosesor Octa-Core 1,5 GHz Cortex-A53. Selain itu, tersedia pula RAM berkapasitas 3 GB dan memori internal 16 GB yang nantinya bisa diperluas dengan mikros. Lalu ada pula baterai berkapasitas 3200 mAh dan sistem operasi Android Nougat 7.0. LG Stylo 3 langsung mengadopsi Android Nougat 7.0, sehingga penggunanya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk merasakan kemampuan Android Nougat yang diklaim lebih stabil dan lebih efisien daya baterai. Menariknya lagi, baterai LG Stylo 3 bisa dilepas, sehingga mempermudah pabila terjadi kerusakan. Tak hanya itu, smartphone ini juga memiliki sensor sidik jari yang terpasang di bagian belakang. Inilah salah satu kelebihan LG Stylo 3 yang nantinya akan mengoptimalkan sistem keamanan smartphone ini. Smartphone ini tersedia dalam dua pilihan warna yang terdiri dari Metallic Titan dan Pink Gold. Bodinya tergolong sangat tipis dan ringan. Padahal LG Stylo 3 memiliki layar berukuran 5.7 inci. Dimana untuk dimensinya memiliki bentang panjang 155,6 mm, lebar 79,8 mm, dan ketebalan 7,4 mm. Sedangkan bobot smartphone ini seberat 149 gram. Sayangnya LG Stylo 3 belum mengadopsi layar Full HD, sehingga harga LG Stylo 3 bisa ditekan lebih murah dibandingkan smartphone menengah sekelasnya. Untuk layarnya sendiri, LG Stylo 3 memiliki layar 5.7 inci beresolusi HD 720 x 1280 pixels. Layar tersebut memakai panel IPS dengan kerapatan 258 pixel per inci. Kemudian untuk sektor kamera, LG Stylo 3 mengandalkan kamera belakang 13MP dengan fitur autofocus dan LED flash. Lalu ada pula kamera depan 8MP untuk selfie dan video call. Teknologi 4G LTE juga dimilikinya dan tersedia fitur Wi-Fi 802.11b per gram, N, Bluetooth V4.2, GPS, NFC, dan Micros 2.0. Sayangnya informasi yang kami lansir belum menyebutkan mengenai harga LG Stylo 3. Sampai jumpa di video selanjutnya.